Kami izin update perkembangan penyidikan dugaan penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pornografi atau melanggar kesusilaan. Dekat-dekat sudah kami update kemarin bahwa dua tersangka penyebar sudah diamankan, ditahan. Dan motifnya motif ekonomi, bahkan dua tersangka ini juga berjualan atau memperdagangkan atau mengajak orang menjadi member untuk mendapatkan video-video porno. Bahasa singkatnya video porno lah ya. Dokumen elektronik bermuatan kesusilaan. Penyidik Subit Sibar menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini. Karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu. sementara belum dapat kami sampaikan, mohon bersabar penyidik masih mengembangkan kasus ini. Dan di era digital ini kami tidak bosan-bosan memberikan imbauan ya. Bahwa penyebaran apalagi bermotif ekonomi, mengajak orang menyebarkan dokumen elektronik yang memiliki konten melanggar kesusilaan ini dapat dibidana. Hati-hati ya.